Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aisyah Mardia dari kelas 6 SD akan membacakan surat Al-Muq A'umusubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Tabaraka الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والأيات ليبلوكم أيكم أحسن وأملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سموات اعتباق ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فَرَجِعِي الْبَسَرَهَا الْتَرَامِي وَفُطُرْ سُمْ مَرْجِعِي الْبَسَرَهَا كَرَتَيْنِيَا كَلِبَ إِلَيْكَ الْبَسَرُخَاسِ وَلَقَدْ زَيَّنَّا سَمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَابِيهَا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِشَّيَاتِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ أَذَابَ السَّعِيرُ وَلِلَّذِينَ قَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَزَابُ جَهَنَّمْ وَبِنَأْسَى الْمَسِيرُ إِذَا أُلُقُوا فِيهَا سَمْيُعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَتَفُرْ لَقَدُوا تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْزِ كُلَّمَا أُلُقِيَا فِيهَا فَوْجٌّ سَعَلَهُمْ خَذْنَتُهَا أَلَمْ يَعْتِكُمْ نَفِيرٌ قَلُوا بَلَا قَدِجَاًا نَذِيرٌ فَقَذَّبَنَا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ اللَّهُمْ يَعْشَيِّ إِنْ أَعْتُمْ إِلَّا فِي دُلَالِيَا قَبِيرٌ وَقَلُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَا وَأَوْ نَاكِلُوا مَا كُنَّا فِي أَسْهَابِ سَعِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمٌ Aku berlindung kepada Allah dari kodaan syetan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang maha suci Allah yang mengasahi segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan dia maha perkasa maha pengampun yang menciptakan tujuh langi berlapis-lapis tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Rob yang maha pengasih maka lihatlah sekali lagi apakah kamu lihat ada sesuatu yang cacat? kemudian ulangi pada pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi misalnya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat dan ia pandanganmu dalam keadaan letih dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat penempar syetan dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala dan orang-orang yang menggaruk kepada Robnya akan mendapat azab jahat 6 dan itulah seburuk-buruk tempat kembali apabila mereka dilemparkan kepadanya mereka mendengar suara neraka yang memberikan sedang neraka itu membara hampir meledak karena marah setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka apakah belum pernah ada yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia mereka menjawab benar sungguh seorang memberi peringatan telah datang kepada kami tetapi kami melistakannya dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar dan mereka berkata sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu tentulah kami tidak termasuk penghurni neraka yang menyala-nyala maha benar Allah dalam segala firman surat al-muk adalah surat ke-67 di dalam Al-Quran surat ini terdiri dari 30 ayat di ayat pertama menjelaskan tentang keagungan Allah bahwa Allah adalah pemilik seluruh kebaikan dia memberi keberkahan bagi setiap hambanya dan dia yang berkuasa di alam sumsta ini kekuasaannya tidak ada batas salah satu bukti kekuasaannya adalah Allah yang menciptakan mati dan menentukan ajalnya dan hidup dengan menentukan kadar-kadarnya untuk menguji siapa yang lebih baik amalnya dan Allah memperkasa tidak ada satupun yang dapat mengalahkannya Allah menciptakan alam raya dia menciptakan tujuh langit berlapis-lapis sangat serasi dan harmonis tidak ada kamu lihat sesuatu yang tidak sehimbang aib atau tidak sempurna pada ciptaan Rab yang maha pengasih Masya Allah di dalam surat al-muk ini menjelaskan tentang bagaimana kerajaan Allah yang begitu luar biasa kita di dunia mungkin hanya seperti debu yang kecil dibandingkan dengan kuasa Allah semoga bermanfaat ya sahabat jika ada kesalahan yang saya ucapkan mohon dimaafkan Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!